Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap dan menangkap dua orang tersangka penyebaran kasus hoax server KPU yang disetting memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1. Karpenmas Divisi Humas Sporting, Brigadir Jenderal Polisi Dedy Prasetyo yang didampingi dengan Kabak Penum Divisi Humas Sporting, Baris Kemporting, dan KPU dalam konferensi pres yang dilaksanakan di Lobby Divisi Humas Sporting mengatakan kedua tersangka tersebut berinisial EW dan MD yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Lebih lanjut lagi, Dedy menambahkan kasus server hoax KPU yang disebarkan EW tersambung ke situs internet yang efeknya sangat luas. Selain itu, EW juga memiliki banyak followers di akun media sosialnya. Hari ini kita mengungkap dua tersangka yang melakukan penyebaran berita hoax baik yang bersambutan sebagai kreator maupun sebagai baser. Dua tersangka tersebut, yang satu yang kita tampilkan ini ditangkap di Cilacas pada hari Sabtu dini hari. Kemudian, satu lagi tersangka, yang nanti disiapnya disampaikan oleh Direktual Disciple, ditangkap di Lampung. Seorang ibu rumah tangga. Saat ini yang bersambutan sedang dalam peperiksaan dititipkan di Kodal Lampung. Ini yang disampaikan gue rekan-rekan. Silahkan nanti secara teknis dari Direkturat Cyber akan menyampaikan bagaimana prosesnya dan sampai jauh mana saat ini penanganannya. Kemudian nanti dari rekan KPU juga akan menyampaikan juga yang berupa hal yang terkait menyangkut masalah serangan cyber maupun berita-berita hoax yang ditunjukkan kepada KPU karena ini kalau bisa tidak tercangani oleh kepolisian sangat cepat yang akan mengganggu kinerja KPU sendiri. Sementara itu, Kasubnit 1 Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krim Porti, Tom Bespol, dan Nik Kustoni menjelaskan modus pelaku adalah membuat akun palsu, melempar isu, dan setelah itu menghilang. Ada dua yang tadi disampaikan bahwa satu, kita lakukan penangkapan di wilayah Depok pada hari Sabtu. Kemudian hari berikutnya, kita lakukan penangkapan di wilayah Lampung. Jadi saat ini, kedua tersangka ini kita kenakan Undang-Undang No. 1-1946 tentang Peraturan Bidana yaitu menyebarkan berita porong yang mengibatkan keonaran. Sampai dengan saat ini, dua tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan satu masih dalam pengejaran kita dan satu akun lagi yang masih dalam proses penindakan. Namun yang saat ini kita ekspos adalah dua tersangka yang disampaikan kepada dekat-dekat. Mungkin sementara itu, Kak Robin. Ada pun barang bukti yang berhasil disita dari pelaku berupa ponsel dan sim card telepon. Kini patat tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 3 dan pasal 14a ayat 2 junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang mengibatkan keonaran dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Ibutan Triberata TV, Salam Triberata.